PEMBICARA 1 Pembelongan Dr. Sri Mugi Rahayu mengatakan, kegiatan kali ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUD ke-54 BPJS Kesehatan. Selain itu, kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat menggalakkan kembali program Prolanis yang sempat 2 tahun mati suri karena pandemi. Peserta JKN yang mengikuti program Prolanis setiap bulan ada agenda cekesehatan rutin dan minum obat rutin. Biasanya dari stakeholder baik FKTP, laboratorium atau apotik selalu mengingatkan peserta. Sehingga mereka ini bisa memiliki kualitas hidup yang baik dan dapat beraktivitas dengan normal meskipun memiliki penyakit kronis. Dengan kembali digalakannya program Prolanis, pihaknya mengajak peserta agar kembali rutin memeriksakan kesehatan dan meminum obat serta berperilaku hidup sehat. Ya, harapannya tentu supaya Bapak Ibu peserta Prolanis ya, yang merupakan peserta mayoritas kita disini, ya mereka kembali rutin memeriksakan kesehatannya berperilaku hidup yang sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Selamat Budianto mengatakan, melalui kegiatan yang diinisiasi BPJS Kesehatan ini, pihaknya berharap agar bisa menularkan semangat para peserta Prolanis, agar kembali rutin mengikuti agenda Prolanis dalam rangka mengelola penyakit kronis yang diderita. Sehingga mereka diharapkan tetap produktif tanpa harus bergantung pada orang lain. Jadi, beberapa upaya preventif dan promotif serta kuratif ini memang kita sama-sama sinantikan. Jadi, kalau yang sudah menerita penyakit degeneratif, ini kita kelola dengan baik dengan program Prolanis ini, sehingga mereka masih tetap bisa tetap sehat, bisa menjalankan aktivitas tanpa ketergantungan sama orang lain mengurangi itu ya. Tapi juga kita berusaha supaya dengan gaya hidup sehat, dengan germas itu ya, bisa mengurangi terjadinya penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Terima kasih telah menonton!